Tidak butuh waktu lama, video Dorce Gamalama minta sumbangan untuk berobat langsung direspon oleh Megawati. Berita ini dikutip melalui artikel tribunnews.com. Alami sakit keras, presenter senior Dorce Gamalama meminta uluran tangan dari berbagai pihak. Bahkan, baru-baru ini Dorce Gamalama juga meminta bantuan kepada Megawati Soekarno Putri. Dalam video yang diunggah pada Selasa, 18 Januari 2022 itu, Dorce terlihat tengah berbaring lemah di kasur. Dengan suara lirih, Dorce mengungkapkan jika dirinya membutuhkan bantuan dana untuk dirinya berobat. Secara gamblang, Dorce mengatakan kalau dirinya pernah menghibur Megawati Soekarno Putri. Dan tak butuh waktu lama, permintaan tersebut langsung mendapatkan respon dari Presiden Republik Indonesia kelima tersebut. Hal itu diketahui admin melalui unggahan terbaru Dorce di akun Instagram pribadinya pada Rabu 19 Januari 2022. Sembari berbaring di atas kasur, Dorce mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Megawati. Pada Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan sumbangan kepada saya. Semoga Allah limpahkan rahmat dan kasih sayang kepada Ibu. Semoga Ibu tetap sehat panjang umur dan selalu diberkahi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak Ibu. Pungkas Dorce Kita doakan semoga Ibu Bunda Dorce Gamalama bisa cepat sembuh dan bisa beraktifitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!